Mitsubishi X-Value Ultimate Jadi seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik-baikin bersama channelnya Bang Zon Pertanyaan dari teman-teman semuanya nih Yang komen kemarin Yang pokoknya pengen dibikinin video Nah kebetulan Bang Zon hari ini Baru seseh ngerjain projek mobil L300 Yang dari Magelang Punyanya Mas Jiki Sekarang udah finishing Hari ini kebetulan udah mau diambil ownernya Dan mau sekalian kita review Nah ini kebetulan ownernya udah sampai kayaknya Halo Mas Jiki Tadi sama bapaknya juga ya Nah ini adiknya Mas Jika Sini-sini Mas Jadi mobilnya sudah selesai Mobilnya itu Pokoknya itu Sekarang kita review sekalian Nanti kita naik aja Kebetulan cuacanya bagus ya Mas Bagus langitnya bagus Nah itu mobilnya Nah teman-teman semuanya Minta Mas itu peleknya pakai apa Bambutnya Valkline nya pakai apa Pokoknya nanti tak jawab sekalian di jalannya Karena udah di shoot tadi Nanti yang nyetir siapa? Terima kasih ya Iya Sekalian nyobain Soalnya itu mobil udah dipendekin Sekitar permintaannya Ownernya nih Minta dipendekin Mau buat kuat tapi Minta dipendekin Aduh Saya yang pusing Tapi tenang aja Bang Jon modifnya Nggak asal-asalan kok Tetap yang rekomen Oke Oke kita langsung aja Nanti continue di dalam Oke yuk Oke Mas Bro Yuk Kita mau Siap Cari ininya Baterai sudah Oke Siap-siap Ini mobilnya Udah ganteng banget Ya Iya-iya Oke siap Aman-aman Udah ganteng banget nih Cakep banget Siap-siap Ini Pak Jon lagi Renovasi belum selesai Oke Mobil baru Hahaha Gorang maju Soalnya ini yang apa tuh Kalau jog tengah L300 emang agak tinggi Jadi ya Pas ya Ya Mentoknya gini Hahaha Oke Mantap Semuanya Mengerin Nah Bentar Kita Stay kamera dulu Mas Nah oke Pake satu Gak aman Biar aman Misalkan sih gak ada apa-apa Yang tengah gak ada ya Gak apa-apa Nanti tak pegangin Gini Tuh Sudah Oke kita naik Bismillahirrahmanirrahim Ini mobil udah AC ya Udah Eh Tutup aja mas Kacanya mas Sombong dikit mas Hahaha Biasanya yang naik L300 kan Pada buka kacanya Iya gak apa-apa Biar nyaman Karena L300 kan dari kemarin tuh Belum ada yang Dikasih AC Makanya mas Diki tuh Karena Ininya ya Posisinya tuh Tinggalnya di Magelang ya Magelang gimana mas Agak sedikit panas ya mas Agak sedikit panas Sip Mau bahas yang apa dulu nih mas Oke siap Siap Jadi di mobil ini Banyak banget Yang kita modifikasi ya Termasuk Untuk Bodi 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 udah kita Tambahkan ya mas Itu yang Yang tadi Ini kan mobilnya Bak tinggi ya mas Bak tinggi Terus kita Tambahkan Bodi di depan Itu kemarin Terus Samping Terus belakang Nah kemarin Tanya Teman-teman Mas untuk Bampar Yang tuh pake Foclamp Pake apa Ya untuk Bampar Depan itu Foclampnya kita pake Mobilio Mobilio Cuma yang LED nya kita Custom lagi Terus Apalagi ya Lampu depan Nah Lampu depan Juga kita ganti Punya Dimecker Nah itu kita ya Kasih yang Agak sedikit Tajem-tajem gitu mas Jadi apa sih Untuk di mobil ini Itu Kelihatan Serem Serem Tapi manis Serem Serem Tapi ngangenin Gitu Kelihatan galak Tapi ngangenin Nah itu yang dicarikan Jadi Biar Kesannya tuh Apa ya Jadi kesannya tuh Biar Sedikit Ya itu Manis Tapi Serem Pokoknya enak Dilihat ya Cepet bosen Nah ini Cowok banget Gagah banget Terus Apalagi Terus untuk Damper kemarin sih Kalau kalian belum Lihat Itu bisa Dilihat di Video sebelumnya Yang Pats 1 ya mas Pas Pasang damper Itu Kalian bisa Lihat Setelnya Kayak gitu Terus Untuk lampu belakang Ya enggak kita Aneh-aneh Dampernya Seperti ini Dampernya Ya kita Bedain Yang sama Mobil tuban Kalau mobil tuban Itu kebanyakan Chrome Kalau ini Mas Diki Mintanya Lebih Ke Glossy Ya mas Terus Untuk Lain-lain Nah untuk Velg Sendiri Nah ini Keren nih Ini velgnya Itu Pokoknya Kita enggak Ya kebetulan Juga Kebetulan Saya punya temen Di tembang Mas Saya pengen Nyari velg Untuk Di mobil ini Kemarin Mas Diki Minta Di Apa itu Ditarikan Pakai Mercy Ya mas Pakai Mercy Jadi Setelah kita Tempel Mas Kemarin Itu kelihatannya Kurang apa ya Kurang enak Dengan bodinya Kemarin Sudah tak kirim Botonya Jadi Aduh Jadi elegan Terus racing Elegan Pusing saya Mas Diki Minta Aduh Saya carikan Yang masih Yang lain Akhirnya Saya cari Yang pas Karena Mas Diki Posisi kan Di Megelang Lihat Mobil hasilnya Jadi Aduh Ini Kalau Depan Bisa Berkelahi Kita Maksudnya Berkelahi Di Ini Ya Depan Soalnya Mas Diki Sibuk Di Megelang Ngurusin Cabi 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 Mahal ya Mas Alhamdulillah Jadi Kayak gitu Makanya Kemarin Langsung Tempel Terus Ya Kok Keliatannya Menyambung Ini Jadi Untuk Velg Kita Pake Mitsubishi X-Pando Ultimate Jadi Seperti Ini Keren Untuk Ukuran Bannya Sekitar Ring 16 Bannya Berapa Ya Pokoknya Ini Bannya Di Sini Lupa Kebanyakan Yang Dikastum Soalnya Jadi Itu Terus Untuk Kaki-kaki Untuk Depan Mas Diki Kemarin Minta Diceperin Berapa Tiga Jari Tiga Jari Buat Mata Diceperin Pusing Enggak Ya Emang Kalau Belum Diceperin Kurang Jadi Kemarin Kurang Enak Dilihat Jadi Kemarin Mas Diki Minta Di Apa Itu Minta Diceperin Akhirnya Kita Ceperin Depan Belakang Untuk Depan Sekitar Tiga Jari Tiga Jari Dan Untuk Sepiranya Kita Ganti Pake Punya L Sapek Bensin Mas Sama Sama L300 Kalau Dulu Kalau Kalian Lihat L Sapek Bensin Yang Ya Pokoknya L300 L Sapek L Sapek Mas Kalau Dulu Sapek Yang Putih Nah Itu Jadi Lebih Gimana Nih Saya Nggak Mau Komentar Pisah Tanya Ownernya Yang Coba Sekarang Nah Yudah Gimana Mas Sigi Setelah Diganti Ini Ceper Loh Mobil Gimana Rasanya Tetap Nyaman Loh Di Padang Ya Apa Rasanya Rasanya Aja Ini Nggak Ada Ini Loh Setting Setting Loh Huk Banget Ini Serius Gimana Jadi Nggak jari tapi tetep nyaman jadi itu solusinya pakai l300 bensin yaitu al-sapak ya seperti itu untuk luar kayaknya itu paling kita tambahkan uya sepion pada tanya-tanya nih ah sepionnya pakai apa untuk sepion kita pakai Avanza Veloz ini udah refresh ya oke seperti itu keren nggak ya ini menambah kesan yang berbeda ya jadi sebenarnya kalau sepion itu hampir sama-sama enak ya masih lihat punya caranya juga enak kalau punya Avanza Veloz ya kotak emang hampir apa ya hampir mirip sama bodi-bodinya kotak itu udah terus apalagi nih banyak banget nih sampai pusing saya bahwa untuk interior untuk interior hampir sama-sama seperti itu ban semarang cuma perangkat-perangkat kita bedain kata emas dikimintahnya yang mehel-mehel ya standar lah pokoknya mahal tuh kan nggak ada pantasnya ya Paling nggak udah nyaman udah keren udah awet untuk dari head unit sendiri kita pakai ini Aduh pakai pioner ini yang tipu terbaru udah bisa mirror link ada bluetooth dan lain-lain aku alisa juga udah udah SQ5 kalau dijelasin bisa sampai pagi nih Mak pokoknya itu nanti kita lihat reviewnya sendiri yang tipe ini terus yang lain-lain 3W kita pakai Infinity semua ini udah crossover ada kapasitor di sini keren untuk speaker kita pakai GPL wuh mantep pokoknya suaranya wuhh gimana pas bersih nggak tadi hahaha mantep pokoknya nggak ada kutu ya nggak ada kutu jadi nggak ada apa ya berisik atau noise sedikitpun ya Pak oke untuk crossover sama kita pakai yang kayak kemarin karena produk ini ini udah recommended terus untuk power kita taruh di belakang sini satu untuk yang apa tuh power vokal terus untuk power monoblock kita taruh di belakang jok sini nah ini di sini terus apalagi ya eh mana lagi banyak banget wah untuk lampu-lampu kita kasih lampu RGB biar nggak iri sama yang lain emang agak lama untuk rumah kakak F45 karena kabelnya tuh banyak banget hahaha ini yang bikin waktu lama sebenernya kalau bikin yang simpel sih bisa tapi kan apa yang biar nggak nanggung Mak soalnya suasana lampu juga penting karena apa ya bisa merubah mood juga lama warna itu itu warna itu keren itu loh jadi misalnya bosan nanti bisa dikasih-kasih bisa dinyalakan untuk kali ini Bang John sebenernya pengen tak kasih sensor kayak punya punyanya Pak siapa tuh kemarin Pak moh ya kemarin ya di sini wah iya iya gitu tapi karena kemarin tuh untuk yang sensor tuh belum bisa diaktifkan seperti ini nah nah inilah yang sentuh sebelah sini ya Mas sebelah sini tapi kalau aku ini ini bisa dirudupin Mas seperti ini nah nah seditekan yang lama itu bisa dirudupin kayak punya virusnya yang kemarin nah gitu jadi kalau pingin malem-malem pingin ada pengen pacaran tuh udah punya berisi belum belum mau 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 surahkan lombok nih siapa yang mau Sultan Magelang serius nih aduh ratusan juta buat moh di L300 makasih Allah kemudian kayak apa ya Aduain coba dapet judul Amin Amin pekerja keras sih pekerja keras modifikasi mobil aja kayak gini apa modifikasi istri nanti keren ya mantep pokoknya buat ya nih sampai mana nih lupa saya oh ya untuk lain-lain pasti sama tak kasih charging juga udah volta somater di situ terus ini tombol-tombol AC di sini pokoknya enak oh iya gimana AC-nya mas? setelah kita ini kita kita gak buka kaca loh serius loh ini loh ini cuma belum dikaca film kata ini belum dikirkan nanti mas ini nanti aja biar kelihatan baru masih di belum kletik tuh ini kita rapet loh tapi kita gak gobios-gobios aman terus apa lagi ya banyak nih untuk instalasi itu kita pake kabel yang bagus-bagus semua mas kenapa? biar inilah mas pokoknya saya pengen tuh modifikasi karena ini kan modifikasi banyak banget yang dimodif mas apalagi instalasi-instalasi kabel ya nah Bang John pengen nih karena ini masnya itu dari Magelang gak pengen bolak-balik ke Wonosopo mas cuma buat komplain tapi kalau gak apa lagi oke tapi seperti itu mas jadi insya Allah gak ada kendala kita juga kita juga udah tes drive ini kemarin sampai muter-muter muter-muter Alhamdulillah aman terus apa ya ya paling itu kalau lagi banyak oh power window ya pastilah pasti udah power window kalau belum power window ya belum keren ya ini seperti ini udah gak ngontel lagi ini keren 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 oke oke ini keren ya ini banyak banget kalau kalian mau tanya-tanya boleh komen-komen di bawah kalau mau yang cari jodoh eh ini masih nganggur ini nganggur gak? pokoknya nanti tak kasih link instagramnya di bawah oke puluh 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 terus ini kita udah sampai makanan nih mas ngobrol udah sampai tudung oke kita mau ke lapangan yang keren tadi pagi udah review mas tapi tadi pagi tuh jam jam udah sampai sini pagi-pagi ya c-nya sih apa ya dapet view bagus tapi karena view-nya terlalu bagus jadi lupa nge-vlog lupa konten makanya tadi cuma seneng-seneng di sini loh indah banget keren coba ini pas bulan-bulan itu keren pak mas maka lah gak? ada gak kayak gini? gak ada gak ada cuman disini udah raya keren lapakannya juga keren banget mantap aslinya kecilin dingin ya mas oke kecilin lagi si kan aja gak mas kita mau foto-foto disini buat kenang-kenang ya mas iya foto gak keren sih ya apa? oke ya? Selamat menikmati